Halo guys waduh ini saya tadi kelupaan guys ya Bagaimana untuk ini guys ya tadi di video yang sebelumnya akan ada saya katakan nanti catu untuk banpas ya catu banpas nanti sama dengan yang ini ya untuk IC TDA 2030 nya ya tapi saya kelupaan karena catunya itu dari mana gitu nah sekarang begini ya ini catunya ya guys ya Nah ini anda lihat ini kan inverter ya banyak dijual ya nah Anda beli ya di toko yang paling rendah CT nya misalnya adanya ketemu 24 ya 24 itu nanti ya guys ya Anda bongkar ini yang sekundernya ini ya Anda kurangi lilitannya itu enam lilitan pokoknya nanti ketemunya itu CT 12 saja jadi kita enggak perlu CT 24 kita cuma perlu CT 12 ya atau CT 10 CT 12 lah ideal ya Nah jadi gunanya ini nih untuk ini guys ya untuk menyalakan ini ya Nah jadi ini anda bikinkan casingnya ya termasuk ini ini ya TDA TDA bikinkan pendingin aluminium nya ya Nah jadi anda bikinkan casingnya seperti blackbox lah mungkin yang agak besar ya bisa atau anda bikinkan yang casingnya dari plat ya itu lebih bagus ya pandai-pandai ini aja aja lah gimana ya yang penting eh catunya itu kan 12 pol ini kan ada nanti disini remote ya kayak power ya kayak power ngidupnya ini dari aki langsung nih ada ground ada remote hadiah nyala jadi powernya nah ini nyala akan gitu ya guys ya Nah ini apabila proyek kita ini ya diterapkan apabila disana di mobil itu tidak ada power artinya masih betul-betul standar jadi ini unit amplifier ini amplifier yang khusus untuk sound quality nanti di pilar ini ya ada ampli nya ada catunya anda bikinkan casing tersendiri ya jadi dari head unit nanti ikan RCA nya masuk ke sini ya masuk ke sini ya guys nah ini output langsung ke pilar ya paham ya kira-kira Nah sekarang Bagaimana kalau proyek ini ah kemudian di diterapkan kepada instalasi power mobil yang udah ada yang standar yang pakai power 4 channel ah ya bisa juga jadi caranya guys begini ya nah seperti yang selalu saya ajarkan ada video videonya ya ini kawat enamel 0,25 ya nah guys nah ya Anda ambil ini kawat ini ya kemudian di dalam power mobil kan ada trapo droid ya ah anda anda bikin anda potong ini sekitar 60 cm ya cukup atau 50 cm ya Anda bikin di sini ini dua biji ya rangkap dua ya guys ya supaya kita bisa bikin citik rangkap dua tarik ujungnya cep 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 enam lilit ya enam lilit aja nggak usah banyak 5 juga enggak papa 5 atau 6 ya guys ya Nah kemudian ujungnya pisah ujungnya pisah dipisah nah di begini kan di di begini kan ujung-ujung yang terakhir ya Anda pisah begini nah ini disambungkan dengan belakangnya yang ini nah disambungkan yang ujung ini Anda tarik ke belakang sambungkan dengan ujung awal tadi yang ini nah nah itu nanti jadi tabnya ya CT nya itu jadi CT nya ya paham ya kira-kira nanti masing-masing ujung ini dan ujung yang satu lagi itu kasih dioda dioda ini kasihnya guys ini yang anda cari di toko yang lepas bisa dibeli tipe berapa ya dia ada banyak macam ini guys ya ada yang tipe untuk frekuensi rendah ya hati-hati ya guys atau ada tipe sebaiknya ya beli yang tipe mur lah mur mur itu standar banyak kalau enggak seperti asli miripnya dia ya ya Anda lihat ini ya kodenya berapa belikan di toko yang lepas soalnya banyak yang untuk switching frekuensi rendah itu guys maksudnya frekuensi bukan yang tinggi ya Nah kalau yang seperti itu nanti ampernya kecil gitu ah dia enggak kuat gitu enggak kuat gitu karena itu untuk frekuensi rendah ya apa maksudnya gimana ya saya menjelaskan untuk SMPS SMPS tingkat rendah begitulah kira-kira ya jadi sebaiknya belikan yang mirip betul dengan ini jadi anda bikinkan PCB nya sendiri kasih mikro ya berapa ya sekitar 220 mikro double cukup ya diodanya ini sekocinya pakai sekoci ini lilitannya nebeng tadi ya ah lima lilit ya rangkap dua Nah itu yang jadi catu guys kalau eh proyek ini mau diterapkan di dalam power power mobil jadi kita nebeng di hitoroid yang utamanya pahamnya guys ya hahaha gitu jadi tadi saya bikin video yang pendahuluan ya justru saya lupa memberikan untuk catunya ini jadi udah jelas ya Nah kalau misalnya eh ini di tidak diterapkan di dalam power mobil ya maka silahkan ini dipakai dibelikan ini yang paling kecil watannya ct-nya kemudian dibongkar ini dibongkar dikurangi lilitnya sekundernya ya sampai pokoknya nanti keluarnya 12 nah sampai keluarnya 12 ya itu yang kita pakai kita enggak perlu bikin yang begini kita enggak perlu bikin begini karena apa karena yang dari ct-12 itu udah sekalian ini kan kita taruh dalam satu wadah ya jadi ibaratnya kita ini sekarang membuat power sound quality untuk area vokal ke atas nah ini udah udah bisa mantap ini guys ya Nah oke ya selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh